bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd allahumma inna nas'aluka alman nafi'a wa risqan halalan tayyiba wa amalan mutakabala allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malayikatin muqarrabin allahumma faqihna fitin wa'alimna atawil raditu billahi rabbah wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidani ilma wa rsuqani fahma amin ya rabban alamin yang kami hormati para alim ulama para ustadzah, bapak ibu semuanya semoga kita semuanya selalu diberikan limpahan-limpahan ni'mat dari Allah dan semoga kita selalu bisa bersyukur bisa menyukuri ni'mat-ni'mat tersebut Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan kajian kita majlis ilmu kita untuk sama-sama memahami kandungan-kandungan dari juz ammah pada pembahasan lalu kita sudah membahas ya tentang kita sudah membahas tentang bagaimana ciptaan Allah terhadap langit ya Allah sangat mampu bagi Allah sangat ringan sekali untuk mengembalikan penciptaan manusia ya sebagaimana Allah sangat mampu untuk mengembalikan penciptaan langit langit yang menurut logika ya lebih sulit menciptaannya walaupun di mata Allah sama saja ya Allah sangat sanggup untuk menciptakan langit yang sangat luas dengan sangat sempurna penciptaannya ya maka Allah pun pasti sangat sanggup untuk menciptakan manusia yang sangat kecil sekali nah ini untuk membantah orang-orang orang kafir orang-orang kafir mekah yang masih saja mereka membangkang masih keras kepala ya tidak mau menerima dakwahnya atau risalahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kemudian Allah juga menjelaskan tentang bagaimana Allah menyempurnakan ni'mat-ni'matnya kepada kita semuanya tidak hanya langit Allah juga menciptakan bumi ya Allah menciptakan bumi dalam kondisi datar yang dimana memudahkan kita semuanya yang tinggal di dalamnya untuk bisa menapaki di atas tanahnya itu kemudian Allah menciptakan malam dan siang itu tidak lain adalah untuk kemaslahatan kita manusia ya sehingga kita bisa bekerja kita juga bisa beristirahat ketika malam kemudian Allah menciptakan air dan tanaman yang menjadi sebab ya musabab ya kita bisa hidup kita bisa makan kita bisa minum dan Allah menciptakan gunung-gunung yang pokoh yang Allah pancangkan ya untuk menjaga keseimbangan bumi ini itu semuanya adalah kenikmatan untuk kalian wahai para manusia dan untuk hewan-hewan kalian nah setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ni'mat-ni'matnya dimana kita sebagai manusia harus sering diingatkan ya maka berilah peringatan ingatkanlah manusia ya karena manusia itu sering sekali lupa maka ingatkanlah mereka karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman ya kemudian Allah melanjutkan firmannya Allah akan membicarakan ya tentang kembali tentang hari yang sangat mencekam a'udzubillahimina syaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim fa'idha ja'atit fa'idha ja'atit ta'amatul kubara fa'idha ja'at fa'idha maka apabila ja'at telah datang ya apabila telah datang apa yang datang at-ta'amah yaitu malapetaka al-kubara yang sangat besar malapetaka yang sangat dahsyat maka apabila telah datang malapetaka yang sangat dahsyat ay fa'idha halla yaitu apabila telah datang telah tiba dhalikal yaum hari itu alladhi tashibu min hawlihi alwildan ya hari yang sangat mencekam sampai-sampai anak-anak kecil itu bisa langsung beruban langsung tumbuh ubannya ya tidak pernah kita membayangkan ya anak kecil sampai takut sangkin takutnya sampai ubannya langsung tumbuh dan disaksikan api neraka ya ketika itu api neraka diperlihatkan al-zubillah ya sehingga semua manusia lupa dengan segala macam masalah kehidupannya segala macam ya problematika kehidupannya karena semuanya kecil dihadapan masalah yang sangat besar ini ya kita akan ketika dalam kondisi susah maka lihatlah kesusahan orang yang lebih susah daripada kita agar kita lebih banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka pada hari itu Allah akan memutuskan Allah akan memutuskan segala macam persengketaan atau perselisihan diantara makhluk-makhluk maka Allah akan memasukkan orang-orang yang taat orang-orang yang berbakti al-abrar al-jannata ke surga ini adalah jawabnya iza iza ini kata syarat apabila kalau apabila kan maka nanti butuh maka makanya mana ini jika datang malapetaka yang sangat besar disini ada yang mengatakan maksud dari ato matul kubro adalah tiupan trompet yang kedua tiupan yang kedua dari sangka kalah hari kiamat yaitu ketika manusia dibangkitkan setelah dimusnahkan semuanya pada tiupan yang pertama maka pada tiupan kedua semua manusia dibangkitkan dikembalikan lagi penciptaannya kemudian nanti akan dibalas orang-orang yang baik berbakti akan diberikan keniamatan oleh Allah sedangkan dan Allah memasukkan orang-orang yang membangkang orang-orang yang keras kepala orang-orang yang apa namanya ngeyel yang ahli maksiat dimasukkan kemana an-nar ke neraka semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan sungguh Allah telah mensifati hari ini biwasfain dengan dua sifat hari ini Allah mensifati dengan atau memberikan gambaran terhadap hari tersebut hari dimana Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan trompet yang kedua ada dua deskripsi atau gambaran pada hari itu ada dua peristiwa yang akan terjadi pada hari itu yang pertama hari itu itu hari dimana ingat mengingat menjadi ingat siapa yang menjadi ingat semua manusia akan ingat ingat terhadap apa apa yang telah dia perbuat baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk semuanya kembali ingatannya itu maksudnya adalah ketika manusia melihat amal-amalnya perbuatan-perbuatannya tindakan-tindakannya ucapan-ucapannya dari mulai dia balik sampai dia meninggal dalam kondisi apa muda wanata semuanya sudah tercatat dengan rapi di vi kita bihi di kitabnya semua dari kita akan menerima kitab catatannya dengan catatan yang sangat canggih yang sangat detil lebih canggih daripada alat berrekam daripada CCTV yang kita kenal hari ini bahkan amalan yang sudah dia lupa mungkin 10 tahun yang lalu dia pernah berbuat dolim kepada orang pernah mencuri sendalnya orang pernah menghina orang makanya kita banyak-banyak untuk bertaubat kepada Allah banyak-banyak meminta ampun kepada Allah atau banyak-banyak meminta maaf kepada orang barangkali kita punya dosa yang kita sudah lupa dosa itu atau mungkin apa namanya kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan ternyata menyakiti orang lain menjadikan orang tidak rida kepada kita maka pada hari itu dia akan ingat itu amalan-amalan yang sudah dia lupakan ingat semuanya sebagaimana Allah berfirman Allah telah mencatat amalan-amalan kalian semuanya manusia dan manusia telah melupakannya Masya Allah memang sifat manusia ini suka lupa dengan perbuatan-perbuatannya maka penting bagi kita untuk selalu hadir di majelis ilmu di majelis zikir di majelis maw'idwah atau tausiyah karena kita itu suka lupa agar kita ingat lagi maka perlu hadir di majelis yang semacam itu yang kedua gambaran tentang atau matul kubro malah petaka yang besar itu ketika tiupan kedua ditiupkan akan ditampakkan al-jahim yaitu neraka akan diperlihatkan neraka itu liman kepada orang yang yaroh dia akan melihat sehingga orang-orang kafir makin histeris makin ketakutan dengan hari tersebut orang-orang yang beriman pun ada takutnya juga tetapi dia kemudian berharap semoga tidak dimasukkan maksudnya adalah ditampakkan neraka sehingga melihatnya semua orang yang punya mata akan melihatnya baik orang yang beriman ataupun orang yang kafir kita orang beriman akan diperlihatkan neraka bagaimana dahsyatnya api neraka panasnya api neraka orang kafir juga sama akan diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala padahal waktu itu belum mereka belum dimasukkan tapi dipertontonkan hanya saja neraka itu adalah tempat tinggal bagi orang-orang kafir orang-orang mu'min bagaimana dan Allah akan menyelamatkan orang-orang mu'min hanya diperlihatkan saja kemudian akan diselamatkan oleh Allah sehingga orang-orang mu'min akan lebih bersyukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata selama ini yang diakini di dunia memang benar surga itu benar neraka itu benar benar adanya bukan hanya dongeng belakang dan kesimpulannya Allah Allah akan memutuskan perkara-perkara diantara makhluk-makhluk ada yang dimasukkan ke neraka ada yang dimasukkan ke surga walaupun di dunia mungkin bersama tetapi yang menyelamatkan itu bukan bukan apa namanya karena kita bersama dengan dia tetapi karena amal soleh kita bahkan antara suami dan istri bisa berpisah antara anak dengan ayah atau ibu bisa berpisah antara saudara bisa berpisah kecuali kalau di dunia ini mereka beriman mereka beramal soleh saling mengingatkan saling menguatkan insyaAllah Allah akan satukan mereka di surga sebagaimana Allah akan menjelaskan lagi bagaimana Allah memutuskan perkara diantara para makhluk-makhluknya siapa yang nanti akan masuk ke golongan kanan atau golongan surga ashabul jannah dan siapa yang masuk ke golongan neraka atau ashabul ashabul nar Allah berfirman fa'amma man togo fa'amma maka ada pun man orang yang togo togo artinya melampaui batas orang-orang yang keterlaluan di dunia ini orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dia keterlaluan sekali walaupun orangnya baik ya mungkin dia suka nolong sama orang lain tapi orang kafir sebaik apapun dia keterlaluan kenapa karena tidak mengakui Allah adalah penciptanya karena tidak mengakui Allah yang memberi memberi harta memberikan makan minum semua kepada dia yang memberikan kehidupan kepada dia itu kan keterlaluan walaupun dia sangat baik walaupun dia mungkin apa namanya donasinya sampai bermilyar-milyar tetapi kalau dia tidak mengakui Allah yang menciptakannya hakikatnya dia adalah orang yang jahat itulah togo orang yang melampaui batas orang yang keterlaluan terhadap Allah dan dia lebih memeningkan dia lebih mendahulukan kehidupan dunia dunia nomor satu sedangkan akhirat nomor kata orang Jawa itu nomor sawidak sawidak rolas itu bahasa kiasanya nomor sekian tidak penting akhirat nantilah masalah ibadah nantilah masalah ngaji nantilah masalah infak nantilah sisa-sisa saja kalau ada sisa nanti saya ngaji kalau ada sisa nanti saya infak kalau ada sisa nanti saya datang ke masjid harusnya akhirat itu menjadi prioritas harusnya akhirat itu yang diutamakan harus kita program harus kita target hari ini untuk akhirat kita apa yang harus kita lakukan begitu kalau kita masih mendahulukan dunia dan lebih mementingkan kehidupan dunia kata Allah maka sesungguhnya neraka neraka jahim dia adalah tempat tinggal dia bagi orang yang mementingkan dunia dan orang yang telah melampaui batas terhadap Allah yaitu artinya apa maka ada pun orang yang sombong ketika dia tidak mau mengakui Allah sebagai penciptanya Tuhannya dia berarti sombong dia tidak mengakui Nabi Muhammad bagai utusan Allah tidak mau beriman berarti dia sombong dan dia telah melampaui batas tidak boleh dia melampaui batas kewajarannya artinya dia sebagai manusia harus tunduk kepada Allah bahkan dia lebih mementingkan lebih mendahulukan kelezatan kehidupan dunia dibanding pahala akhirat dibanding balasan akhirat balasan akhirat di mata dia itu semu di mata dia itu kurang meyakinkan karena tidak terlihat dengan mata makanya ujian orang mu'min di situ ketika akhirat di dunia belum diperlihatkan ketika surga belum diperlihatkan ketika neraka belum diperlihatkan makanya nanti ketika Atta Matul Kubra baru ketika itu Allah perlihatkan dan pada waktu itu tidak ada hari bertobat sudah terlambat hari bertobat itu di dunia ketika sudah datang hari Atta Matul Kubra maka semua sudah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada kesempatan untuk beramal soleh atau bertobat kemudian kelompok yang kedua adalah ada pun orang yang takut orang yang takut takut terhadap kedudukan Tuhannya orang yang mengetahui ketudukan Allah mengetahui sifat sifat Allah asma asma Allah perbuatan perbuatan Allah ni'mat ni'mat Allah kuasanya Allah maka pasti dia akan tunduk kepada Allah orang kenapa berani kepada Allah karena belum tahu siapa itu Allah kita kalau datang ke sebuah daerah ada premanya yang sangat ditakuti oleh orang-orang kita kalau belum kenal kalau ketemu sama dia biasa saja tapi kalau kita sudah kenal bahwa dia itu haus darah dia itu tidak segan-segan untuk membunuh orang pasti dia akan berhati-hati kepada orang tersebut dan bahkan dia akan takut kalau dia disuruh apapun mau orang yang takut kepada Allah maka dia harus mengenal siapa Allah baru dia akan takut kepada Allah kalau dia tidak mengenal Allah tidak belajar siapa itu Allah maka tingkat khaufnya kepada Allah cenderung semu cenderung sementara terkadang datang terkadang pergi terkadang takut sama Allah terkadang tidak harus dimatangkan dalam pembelajarannya orang yang takut kepada Allah cenderung bisa menahan jiwanya atau menahan nafsunya dari hawa nafsunya dari perbuatan keinginan hawa nafsunya dia ingin kaya tidak sabar maka korupsi maka mencuri dia ingin apa namanya ingin nilai tinggi kemudian nyontek itu semuanya adalah hawa nafsunya orang yang tidak mengenal Allah bahwa Allah maha melihat Allah maha mengawasi Allah maha menghukum semua perbuatan yang kita lakukan tercatat dengan sangat rapi sangat detil oleh Allah orang yang tidak mengetahui sifat-sifat itu atau mengetahui tapi lalai lupa dia tidak menghadirkan sifat-sifat itu maka cenderung dia akan lebih terkalahkan oleh hawa nafsunya maka penting kita untuk memiliki lingkungan yang islami orang-orang yang mengingatkan kita orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya ini dia bisa bersabar di dunia ini dunia itu sangat sementara sebentar saja sabar saja sebentar Allah akan berikan kenikmatan yang abadi maka sesungguhnya surga kenikmatan yang abadi selama-lamanya hiyal dia lah tempat kembali baginya artinya orang-orang yang takut selalu mengingat keadaan dia nanti ketika berdiri di hadapan Allah sendirian ini harus selalu kita hadirkan dalam kehidupan kita setidaknya setiap hari kita mengingat suasana itu walaupun kita tidak pernah merasakan tapi setiap dari kita akan pasti akan merasakan kondisi dimana kita akan berdiri di hadapan Allah di yawmul hisab kita sendiri-sendiri tidak ada yang menemani dan kita akan disidang oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang sering menghadirkan kondisi yang seperti itu dia akan terjaga dari perbuatan perbuatan dan dia faham betul berapa ukuran kemaha agungannya Allah ukuran kemaha dahsyatnya Allah maha menangnya atau menguasainya Allah jabarutnya Allah dan dia menjauhkan kita kalau ingin terjaga dari perbuatan perbuatan itu sebisa mungkin menjauhi pilihlah lingkungan-lingkungan yang islami pilihlah teman-teman yang baik begitu teman-teman yang justru bisa mempengaruhi kita untuk lebih baik begitu ya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya sekitar kajian malam ini dan mohon maaf untuk satu penanyaan cukup banyak pertanyaan mengingat supaya yang lain kebagian waktu bertanya silakan Bapak Ibu dipertanyakan yang ingin ditanyakan silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam saya Bismillahirrahmanirrahim tadi disampaikan bahwa penciptaan langit yang mahal luas itu lebih rumit dibandingkan penciptaan manusia yang sebetulnya tidak apa-apa dibandingkan langit langit digambarkan berlapis-lapis tujuh lapis pada waktu Rasul Israq Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ya Stad ya sampai ke Masjidil Haram Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha nah itu melalui berlapis-lapis langit jadi gambarannya seperti apa Ustaz ya karena kalau kita lihat kalau kita naik pesawat juga oh langit hanya terdiri awan dan seperti itu apalagi kalau misalnya angkasa luas gitu ada planet-planet dan angkasa bagaimana Ustaz kalau secara ini kalau gambarannya tidak dijelaskan ya Rasulullah tidak menggambarkan langit seperti ini, seperti ini tidak menggambarkan pada intinya Rasulullah sudah sampai ke langit pertama, kedua, sampai langit ke-ketujuh kita sebagai orang yang beriman tinggal percaya saja langit itu ada langit ke-satu sampai langit ke-ketujuh seperti itu dan bukan berarti ketika Isra Mi'raj itu kemudian Allah bertempat di apa namanya di atas langit enggak ya Allah itu tidak membutuhkan membutuhkan tempat ketika Allah ketika dijelaskan Nabi itu apa namanya bertemu atau bertemu dengan Allah di mana Sidratul Muntaha bukan berarti kemudian Allah bertempat di sana sama seperti ketika kita mau bertemu ayo Bapak Ibu kita bertemu di di mana di masjid Istiqlal apakah berarti saya bertempat di Istiqlal kan enggak gitu ya nah maka para ulama ketika menjelaskan tentang Isra Mi'raj bahwa Nabi S.A.W. dinaikkan ke atas diisrohkan ya itu tidak berarti Allah itu bertempat karena tempat itu hanya sifat untuk makhluk tidak untuk Allah sebagai Tuhan ya Allah itu tidak sama dengan dengan makhluknya dan tidak ada yang menyamainya dari makhluk-makhluknya Allah S.W.T gitu ya kalau kita melihat Ustaz yang surat al-jin itu kan disitu bahwa jin itu mendengar-dengar pembicaraan Allah dengan malaikat nah itu seperti bayangan saya aja ya yang ini seolah-olah itu mendengar-dengar berarti ke ke atas gitu ke yang lebih atas itu mendengar bukan pembicaraan Allah bukan pembicaraan Allah tetapi pembicaraan para malaikat bukan Allah ya jadi mereka itu mencuri kabar-kabar dari langit yang akan dibawa oleh malaikat-malaikat tersebut tapi mereka tidak bisa ya sekarang sudah tidak tidak bisa kalau malaikat silahkan bertempat silahkan karena malaikat kan makhluk tapi kalau Allah tidak gitu jadi memang gambaran langit itu lebih di atas dari bumi ya langit kan di atas kenapa dinamakan langit karena dia dari kata sama sumu sumu itu tinggi ma fauqo ma fauqona itu as sama setiap yang di atas kita itu adalah as sama makanya dinamakan sama orang dulu orang sekarang atapkan dinamakan langit lah langit karena di atas kita itu 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 mau tanya Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam tadi yang masalah pembicaraan malaikat-malaikat si setan cintanya curi-curi itu itu maksudnya apa Ustaz yang dia curi pembicaraan apa yang yang sangat dia terlukan gitu Ustaz Hamadjin tadi ini ya malaikat itu kan punya tugas untuk menjalankan takdir takdir di bumi hari ini fulan akan seperti ini hari ini fulan akan nah itu yang menjalankan adalah malaikat antas titah Allah nah para jin-jin dulu itu sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam mereka masih bisa mencuri berita-berita itu ya masih bisa mencuri berita-berita itu begitu lahirnya Nabi Muhammad ya langit itu dijaga ya oleh penjaga-penjaga yang kalau jin atau setan itu mau mencuri itu langsung dilempar dengan apa namanya rujum rujum itu seperti meteor ya api yang akan membakar mereka seperti itu sehingga dukun-dukun ini yang dahulu dapat informasi dari dari jin atau setan ya sekarang sudah tidak bisa mendapatkan informasi yang valid ya kalaupun setan mencuri itu beritanya itu sangat-sangat sedikit sekali kebenarannya karena mereka tidak bisa mencuri lagi gitu ya gitu jadi tidak ada yang tahu setan tidak tahu juga ketika setan mengklaim tahu itu berarti bohong ya hanya menerkan nerka saja ya dukun seperti itu ya karena dukun itu kan bekerja sama dengan dengan jin-jin itu ya jadi kalau tahu wah kamu pasti ini 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 itu lebih cenderung apa menebak nebak saja menerkan nerka saja bisa jadi benar bisa jadi salah mungkin kebetulan lagi benar kemudian kita percaya gitu ya seperti peramal-peramal itu ya Ustadz jadi sekarang sudah tidak bisa lagi takdir itu kan memang sudah diciptakan sebelum kita lahir Ustadz bukannya ini ya takdir seseorang itu kan sudah betul tidak dari rahim itu kita sudah ada takdirnya ya takdir itu ya kodoh kodoh dan kodar namanya ya kodoh itu ketetapan Allah sejak azali sebelum diciptakan semuanya nanti ketika terjadi namanya kodar kita itu dalam bahasa Indonesia menyebutnya dua-duanya takdir gitu sebenarnya kurang tepat juga karena dibedakan antara yang masih di lawul mahfud dengan yang sudah terjadi kalau masih di lawul mahfud namanya kodoh kalau sudah terjadi namanya kodar kita harus percaya bahwa Allah sudah menentukan sejak zaman azali itu yang terjadi nah takdir itu ada dua macam ada yang mubrom ada yang mu'alak yang mubrom itu apa yang tidak bisa dirubah sudah patent kita mau berusaha seperti apapun tidak bisa dirubah kemudian ada yang mu'alak yang masih digantungkan tergantung kita kalau kita berusaha kalau kita sungguh-sungguh bisa nanti nilainya jadi tinggi seumpama seumpama ini si Fulan kalau belajar sungguh-sungguh nilainya bisa dapat sembilan tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh nilainya lima seumpama nah maka kemudian si Fulan ini berusaha dia berusaha belajar kemudian dia ikut ujian akhirnya nilainya sampai sembilan sehingga manusia akan dimasukkan ke surga karena dia diberikan hak pilih diberikan ikhtiar oleh Allah sehingga Allah memberikan penghargaan kepada manusia atas kamu di dunia berusaha bersabar untuk menjadi orang yang baik untuk lulus di ujian maka Allah berikan penghargaan yaitu surga kemudian orang-orang di dunia ini yang lebih bermalas-malasan lebih menuruti hawa nafsunya padahal Allah sudah berikan potensi untuk berbuat baik atau berbuat buruk dia malah memilih perbuatan buruk maka sebagai balasannya dia dikasih neraka sehingga di sana akan tampak keadilan Allah subhanahu wa ta'ala berarti manusia tidak 100% itu seperti wayang menurut ahlu sunnah wal jamaah manusia itu bukan wayang yang digerakkan 100% oleh Allah kalau 100% kemudian diserahkan kepada Allah manusia tidak ada hak untuk memilih nanti apa gunanya surga dan neraka nanti yang masuk ke neraka protes ya Allah kenapa saya masuk neraka kenapa teman saya masuk surga padahal sama-sama kita semuanya itu 100% engkau yang menjalankan begitu ya nah ini keyakinannya Jabariyah seperti itu yang mengatakan bahwa 100% itu semuanya digerakkan oleh Allah maksudnya semuanya dari Allah sehingga tidak ada andil manusia kebalikannya adalah Kodariyah Kodariyah yang mengatakan bahwa 100% gerakan kita perbuatan kita diciptakan manusia tidak ada andil Allah ini juga salah terlalu ekstrim ke kiri kalau Jabariyah terlalu ekstrim ke kanan satunya terlalu ekstrim ke kiri sehingga menafikan perbuatan Allah padahal setiap perbuatan kita ada andil dari Allah begitu nah ini kelompok Kodariyah nah ahlu sunnah wal jamaah tengah-tengah tidak ekstrim ke kanan tidak ekstrim ke kiri Allah menciptakan perbuatan kita Allah juga memberikan kita pilihan ya dalam akidah al-sunnah wal-jamaah dinamakan kasbun kasbun itu usaha pilihan ya sehingga di dunia ini kita diberi pilihan oleh Allah silahkan kamu mau berusaha atau mau malas-malasan ya silahkan kamu mau beribadah atau bermaksiat tapi resiko ditanggung masing-masing seperti itu Allah tapi Ustaz baik yang berikutnya beri kesempatan bagi yang lain yang bertanya bagi yang lain beri kesempatan untuk bertanya silahkan Mbak Ibu yang ingin ditanyakan silahkan Pak Mas Uddin itu hal dari Bambu mohon komentar mengenai penciptaan langit dan disampai dalam dalam enam masa dan menanggapi dari yang bertanya sebelumnya memang kita itu tidak bisa membayangkan langit itu sebesar atau ini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala itu memang tidak bisa kita bayangkan yang pernah saya baca itu umur bumi itu diperkirakan empat setengah miliar tahun tahunnya ini kan tahun cahaya sudah tidak bisa kita bayangkan umur bumi kemungkinan alam semesta itu lebih tua lagi lima belas miliar tahun dan sementara manusia baru diciptakan mungkin baru berusia setahun tahun jadi artinya semesta alam semesta waktu diciptakan itu berarti lebih duluan dari penciptaan manusia sendiri di bumi itu satu hal kemudian hubungan dengan alam masyarakat yang saya dapatkan adalah asal mulanya dari wujud gas gas apa namanya dengan seluruh benda langit alam semesta menjadi satu karena perintah kemudian setelah alam semesta diciptakan baru kemudian bumi diciptakan yang tadi disampaikan berubah hamparan atau apa namanya itu ditinggali manusia jadi sudah pas artinya di dalam sudut pandang ilmu pengetahuan sendiri memang semua yang disampaikan dalam Al-Quran itu persis sama secara ilmu pengetahuan bahkan secara apa tadi yang disampaikan dalam Al-Quran jadi itu yang saya ketahui makanya kemudian ada langit sampai Sabtuju itu artinya alam semesta itu apa namanya di atasnya masih ada lagi kita tidak bisa membayang seperti itu mohon komentarnya Pak Ustadz terima kasih insyaallah ini ilmunya ilmu sudah sangat tinggi ini berkaitan dengan ilmu apa itu Pak ilmu penciptaan bumi dalam ilmu umum itu apa namanya itu ada banyak teori-teorinya ada teori Big Bang ada teori apa memang ada di dalam Al-Quran ada sebagian penjelasan walaupun tidak detail tetapi ilmu pengetahuan kemudian menelusuri sehingga ada banyak teori-teorinya diantaranya tadi yang disebutkan oleh Pak Juha untuk lebih detailnya mungkin Pak Juha bisa membaca di buku-buku tetapi kalau di dalam Al-Quran memang ada isyarat-isyarat kesana ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang benar-benar bukan buatan manusia tetapi memang berasal dari Allah dan nanti kata Allah sanurihim ayatina fil-afaq Allah akan perlihatkan satu persatu tanda-tanda kebesarannya di alam semesta ini diantaranya itu para ilmuwan-ilmuwan satu persatu akan menguak walaupun yang menguak bukan orang Islam justru malah non-Muslim sehingga mereka ada diantaranya yang kemudian masuk Islam ini menambah keyakinan kita terhadap agama Islam ini memang bahwa agama yang kita peluk Al-Quran yang kita baca memang itu adalah firman Allah itu adalah berasal dari Allah bukan berasal dari manusia seperti itu ketika Allah menciptakan langit tujuh lapis langit ya memang benar seperti itu kita imani saja bumi juga sama kemudian langit penciptaannya selama enam hari itu juga sama tanpa kita harus meyakini enam hari itu berapa kita hanya dituntut untuk meyakini saja bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Quran adalah benar seperti itu walaupun terkadang sekarang belum bisa dicerna oleh akal kita mungkin nanti baru bisa dicerna oleh orang-orang atau keturunan anak cucu kita seperti itu contoh diantaranya itu ada di dalam Al-Quran itu apa si waman yasroh sodra waman yasroh sodrahu lil islam ayatnya saya lupa dan barang siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima agama islam gitu ya maka apa kemudian setelah itu ada orang yang Allah sempitkan dadanya untuk menerima islam sehingga dia ketika disuruh untuk masuk islam menolak sempit dadanya gak bisa Al-Quran mengatakan seolah-olah dia naik ke langit gitu nah orang dahulu para sahabat belum memahami bahwa ketika orang semakin ke atas itu pernafasannya semakin semakin kurang oksigennya semakin semakin kurang dan itu baru ditemukan setelah zaman-zaman akhir ini ternyata kita semakin ke atas itu oksigen semakin kurang sehingga ketika bernafas pun kita mengalami kesulitan seperti itu nah ini diantara juga ilmu pengetahuan yang terungkap dan banyak sekali bahkan ada tafsir secara khusus ya tafsir ilmi tafsir al-ilmi namanya tafsir ilmu sains yang mengungkap tentang keajaiban-ajaiban Al-Quran dilihat dari sisi sains atau ilmu pengetahuan begitu Wallahu'alam untuk satu penanya lagi kasih waktu silakan Pak mungkin yang ditanyakan terima kasih Pak Marto Pak Marto tinggal kebagian kebagian ujungnya ini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam saya pernah baca di hadis itu bahwasannya bumi itu sangatlah kecil dibandingkan daripada langit-langitnya Allah dan perjalanan dari bumi sampai Sidratul Muntah itu katanya itu 50 ribu tahun kemudian di tujuh langit itu masing-masing tebalnya itu 500 tahun dan setiap jaraknya setiap langit itu 500 tahun itu gimana itu penjelasannya di buku apa itu namanya ya Tauhid apa apa ya Tauhid tapi kalau penjelasan-penjelasan detil seperti itu kemudian penjelasan kayak tadi Pak Juha juga tentang teori-teori ini penciptaan bumi itu lebih cenderung apa namanya buku-buku yang umum kalau di ayat ataupun di hadis tidak menjelaskan secara detil seperti itu yang memang bisa jadi ya ilmu pengetahuan itu kan semakin maju ya bisa jadi betul jaraknya seperti itu perkiraannya seperti itu ya itu tidak salah kita untuk menampung pengetahuan yang seperti itu tidak perlu tidak perlu kita langsung tolak karena tidak ada ayatnya tidak ada hadisnya tidak perlu juga kita langsung terima mentah-mentah bahkan Rasulullah itu kan ketika datang sebuah kabar penjelasan dari ahli kitab dikata Rasulullah jangan kamu dustakan mentah-mentah dan jangan kamu telan mentah-mentah juga artinya tampung aja dulu tampung aja dulu barangkali benar gitu kecuali kalau ada ayat atau ada hadis secara khusus secara jelas menolak pemahaman itu maka harus kita tolak karena bertentangan dengan ayat atau hadis kalau yang menjelaskan jarak antara langit satu dengan kedua cuma 500 tahun atau antara dari bumi ke sidratul muntah itu berapa 50 ribu tahun itu kan perkiraan perkiraan dari ilmu pengetahuan seperti itu nah kita karena tidak ada hadisnya tidak kita tolak juga tidak kita terima mentah-mentah bisa jadi benar bisa jadi itu juga tidak benar tapi setidaknya akan menambah keimanan kita ternyata kuasanya Allah itu di atas segala-galanya bahkan ketika Rasulullah balik ke tempat duduknya ketika itu Rasulullah ketika di Isra Miroj sedang duduk di Masjidil Haram kemudian dijemput oleh Malaikat Jibril dengan Burok kemudian di Israkan dan di Mirojkan ketika pulang itu tempat duduknya masih hangat tempat duduknya masih masih hangat padahal tadi kan jaraknya kan perjalanan 50 ribu tahun kan tidak masuk akal makanya masalah iman itu terkadang ada yang tidak masuk akal bukan tidak masuk akal akal belum bisa mencerna belum bisa mencerna jadi kita sebagai makanya kita dinamakan orang beriman karena kita punya tuntutan untuk mengimani baik yang bisa dicerna oleh akal sudah bisa dicerna oleh akal atau belum belum bisa Wallahu'ala jadi sekedar untuk pengetahuan saja ya betul syukur baik 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 untuk menanya mungkin karena waktu telah batasi kita mungkin masih banyak pertanyaan yang disampaikan insyaallah besok malam bisa dilanjutkan kembali pertanyaan yang akan ditanyakan baik bapak ibu kajian pada malam hari ini kita akhiri yang akan membaca doa ke paratul majelis semoga kita diberikan istiqomah untuk mengikuti kajian ini selama satu bulan penuh amin ya rabbal amin bismillahirrahmanirrahim subhanallah alhamdulillah alhamdulillah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam